Tindakan Presiden Joko Widodo secara resmi memberikan kenaikan pangkat istimewa terhadap Menteri Pertahanan RI. Prabowo Subianto banjir kritikan dari banyak pihak. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa tindakan tersebut dianggap tidak pantas. Direktur imparsial Gufron Mabruri misalnya. Kepada media, beliau mengatakan pemberian kenaikan pangkat terhadap Prabowo adalah langkah yang salah. Rencana Presiden Jokowi yang akan memberikan gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah yang salah. Gelar jenderal kehormatan tidak pantas diberikan kepada Prabowo Subianto mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang buruk dalam karir militer. Gufron menilai, pemberian gelar tersebut syarat akan unsur politis dan merupakan bagian dari transaksi politik dengan Prabowo. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden ini bakal merusak maruah TNI. Rancana pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis dari Jokowi dan bagian dari transaksi kekuasaan politik elektoral yang jelas-jelas menyakiti para korban pelanggaran HAM dan menganulir dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain Gufron, kritik juga disampaikan oleh salah seorang pengamat militer, Beni Sukadis. Beliau mempertanyakan dasar Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa terhadap Prabowo. Menurutnya, sosok Prabowo tidak memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1959, penerima harus berjasa membawa kemajuan atau memberikan keuntungan bagi angkatan perang keseluruhannya. Ia pun mempertanyakan sumbangsi Prabowo dalam urusan pertahanan dan keamanan. Tentu ini menjadi persoalan ketika pertahanan negara kita masih belum optimal dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dari berbagai ancaman non-tradisional seperti penyelundupan barang, pencurian ikan dari kapal asing, pelanggaran wilayah, dan ancaman lainnya. Selain itu, Beni juga turut menyinggung soal rekam jejak Prabowo di Orde Baru. Di mana Prabowo kala itu disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 21 Agustus 1998 lalu. Dan ditanda tangani salah satunya oleh Ketua DKP Jenderal TNI, Subagyo Hadi Wiswoyo. Makanya justru saya mempertanyakan tolok ukur seperti apa sebenarnya agar seseorang memenuhi syarat agar berhak mendapatkan pangkat kehormatan itu. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia sekaligus salah seorang aktivis HAM, juga menanggapi kenaikan pangkat yang diberikan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Beliau mengatakan, jangan sampai kenaikan pangkat ini menjadi ajang pemutihan atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo di masa silam. Jadi jangan sampai keputusan Presiden untuk memberikan pangkat atau gelar kehormatan berupa pangkat jenderal kepada Prabowo itu justru menjadi semacam pencucian terhadap kontroversi masa lalu karir militer Prabowo berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Baik itu terkait dengan penculikan aktivis, penghilangan paksa aktivis tahun 1998 maupun juga berkaitan dengan kasus-kasus HAM lainnya. Sementara itu, menurut salah seorang anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purna Wirawan TB Hasanuddin, mengatakan dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi. Ia menyebutkan, seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa bisa diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa sesuai undang-undang yang berlaku. Menurutnya, kepangkatan di lingkungan TNI diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, di mana dalam pasal tersebut tidak mengatur soal kenaikan pangkat untuk seorang perwira atau prajurit yang telah memasuki purna tugas. Kecuali, pangkat tituler yang diberikan sementara bagi warga negara yang bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan. Dalam U34 Tahun 2004 tidak ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya UTNI, hal itu sudah tidak ada lagi seperti di era Orde Baru. Politikus PDIP itu menambahkan, pemberian pangkat kehormatan juga bisa tetap diberikan, tetapi hanya berlaku bagi prajurit atau perwira yang masih aktif. Hal itu menurutnya jelas tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009, tepatnya Pasal 33 Ayat 3. Perlu digarisbawahi pada Pasal 33 Ayat 3A yang berbunyi, pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa, tersebut adalah untuk prajurit aktif atau belum pensiun. Misalnya dari kolonel naik menjadi brigjen atau dari legend menjadi jenderal lantaran memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan TNI Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menhan Prabowo Subianto. Kenaikan pangkat tersebut dilakukan dalam rapat pimpinan atau RAPIM TNI Polri di Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024. Dengan kenaikan pangkat ini, Prabowo yang sebelumnya menyandang pangkat terakhir sebagai geletnan jenderal atau bintang 3 naik menjadi jenderal bintang 4. Terima kasih telah menonton!